Sebanyak 2.000 ternak babi di wilayah Kabupaten Sumba NTT mati hampir tersebar di seluruh Kecamatan Sumba Timur diduga akibat penyakit flu babi Afrika. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur NTT, Yohanis Radamuri, mengatakan bahwa jumlah itu tercatat sejak Maret hingga pertengahan Juli 2020. Berdasarkan data yang ada di Dinas Peternakan Sumba Timur, tercatat angka kematian tertinggi terdapat di Kecamatan Lewa. Lalu disusul Kecamatan Kota Wai Ngapu, Kecamatan Kambera, Kecamatan Wulai Wai Jelu, dan juga beberapa kecamatan lainnya. Dikutip dari kompas.com, Yohanis menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mengira kematian babi disebabkan oleh penyakit kolera sehingga dilakukan vaksinasi. Diketahui babi yang mati itu memiliki gejala limpah membengkak, suhu badan tinggi, tidak mau makan, kemerahan pada kulit, dan juga muntah serta diare. Berdasarkan penampakan klinis tersebut dan jumlah kematian yang sangat tinggi, dugaan pihaknya pun mengarah kepada ASF. Diketahui pihak pemerintah melalui Dinas Peternakan ini, sudah mengarahkan petugas lapangan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kandang ternak milik warga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!